Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 3. Darah baju hitam itu tertawa dingin. Heeh, 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 meskipun abahmu bernama besar, menjago seluruh kolong langit, memimpin umat perselatan dan ibaratnya Seng Surya di tengah awang-awang. Akan tetapi pada hakikatnya banyak musuh dan jago perselatan yang memusuhinya, walaupun secara tersembunyi tampaknya gadis itu tak ingin berbicara, tiba-tiba ia merandek dan menghentikan kata-katanya, cawan yang sudah diangkat pun lantas didekatkan ke bibir siap-siap dihirup air tehnya. Hoa Ing-Liong sengaja mengajak darah itu berbicara macam-macam, tujuannya hanya satu yakni memancingnya hingga minum air teh dengan sendirinya, maka ketika dilihatnya begitu siap menghirup air teh itu, tak tahan lagi ia tertawa geli dan buru-buru berpaling ke arah lain. Hei, apa yang kau tertawakan tegur darah baju hitam itu dengan wajah tertegun sambil mencibirkan bibir menahan rasa gelinya? Hoa Ing-Liong menjawab, air teh dalam cawan itu kurang bersih, lebih baik nona jangan meneguknya daripada sakit perut jadinya ucapan tersebut penuh mengandung nada ejekan, tapi juga merupakan suatu peringatan, meski hanya sepatah kata namun pada hakikatnya mempunyai arti ganda. Tentu saja darah baju hitam itu tahu kalau si Nio telah mencampuri air teh di cawan tamunya dengan obat racun, tapi ia tak menyangka kalau Hoa Ing-Liong juga bermain gila kepadanya, mendengar ucapan tersebut, dia lantas tertawa dingin, kembali cawan itu ditempelkan pada bibirnya siap diteguk, Hoa L.N.Liong benar-benar tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia ingin tertawa sekeras-kerasnya. Bagaimanapun juga, pemuda itu adalah keturunan dari keluarga Hoa, sudah terbiasa baginya untuk menerima pelajaran-pelajaran yang baik serta kewajiban untuk terbuat mulia, Dalam darah yang beredar dalam tubuhnya tetap mengalir kejujuran serta kegagahan orang-orang keluarga Hoa, meskipun wataknya agak binal, namun tabiatnya toh tetap jujur, mulia dan bijaksana satu ingatan lantas melintas dalam benaknya, di detik yang terakhir, ia berpikir di hati. Bagaimanapun juga dia toh seorang anak perempuan, kalau ingin kuhajar dirinya kenapa tidak dihajar secara terang-terangan? Kalau ingin dibunuh kenapa tidak kubunuh dengan terus terang? Apa toh gunanya mempermainkan seorang anak darah seperti dia ketika ingatan tersebut melintas dalam benaknya, pemuda itu tidak ragu-ragu lagi, dia lantas melakukan penyambaran kilat ke depan. Darah baju hitam itu hanya merasa pandangan matanya menjadi kabur dan tahu-tahu cawan yang berada di tangannya sudah berpindah tangan, Bukan saja cawan tersebut tidak rusak atau pecah isi cawan itu pun sama sekali tidak tumpah barang sedikit pun jua, hoa ing leong tertawa-tawa, sambil meletakkan cawan itu ke atas meja, ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh, Nona, engkau bukan tandinganku, lebih baik urusan yang terjadi pada hari ini kita selesaikan secara baik-baik saja. Harap Nona sebutkan siapa namamu, andai kata engkau benar-benar tidak tersangkut dengan peristiwa berdarah yang menimpa keluarga suma, sekarang juga aku akan mohon diri dari sini, sebaliknya kalau engkau menolak maka terpaksa kita harus selesaikan persoalan ini di atas senjata, aku pun tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu. Mengenai cawan teh ini, lebih baik isinya jangan kau minum ucapan tersebut kontan membuat Nona baju hitam itu jadi tertegun, dia tawair teh dalam cawan tersebut tentu ada halal yang tak beres walaupun hampir saja dia akan dikecundangi, tapi gadis ini merasa kagum pula oleh kecerdikan dan kehebatan hoa ing leong. Berbicara dari kemampuan yang dimiliki pihak lawan, sudah pasti mereka berdua tak mungkin bisa melakukan sesuatu yang akan merugikan bagi lawannya. Berpikir sampai di sini, si darah baju hitam itu jadi pedih dan sedih tapi teringat kembali akan kejujuran dan kegagahan lawannya, dia pun merasa kagum, lalu sesaat dia tak tahu apa yang mesti dilakukan, sambil berdiri termangu-mangu di tatapnya pemuda itu tak berkedit. Tiba-tiba si Nyo berseru dengan gusar, huhuh, menggunakan permainan busuk untuk mencari kemenangan, pendekar sejati macam apaan itu dengan langkah lebar dia menghampiri meja, mengambil cawan teh itu dan sekali hirup dia teguk habis isinya. Menyaksikan tingkah laku perempuan bercodet itu hoa ing leong langsung saja tertawa dingin. Heheheheh, kalau toh engkau hendak mencari penyakit bagi diri sendiri, jangan salahkan kalau aku bermain curang kepadamu sini mau tertawa seram, suaranya lengking bagaikan lolongan serigala di tengah malam, buas sekali kedengarannya sambil membanting cawan teh itu hingga hancur, dia pantang ke sepuluh jari tangannya, bagaikan garuda kalap diterkamnya si anak muda itu dengan ganas. Pada dasarnya perempuan itu memang berwajah seram, apalagi sekarang setelah menyeringai menyeramkan, tampangnya itu semakin menjijikan dan bikin hati orang bergetar keras segenap bahwa murni yang dimilikinya telah dihimpun menjadi satu, semua tulang persendian dalam tubuhnya berbunyi gemeru tukannya ring, lengan yang semula putih mulus sekarang telah berubah jadi hitam pekat bagaikan arang, sepuluh jari tangannya yang panjang dan runcing tampak lebih panjang beberapa cun. Waktu itu tampangnya seram dan sikapnya mengerikan, bila ada orang yang tak tahu duduknya perkara, miscaya akan beranggapan bahwa ia sedang berhadapan dengan kuntilanak kesiangan. Hoa Ing Leong sendiri pun agak marah oleh sikap kasar lawannya, dia melejik dan melayang dua depa dari tempat semula, kemudian dengan dingin ujarnya, kalau kutinjau dari ilmu silatmu yang begitu keji dan tak kenal ampun, jelaslah sudah bahwa engkau bukan manusia. Baik-baik, HMM perempuan iblis seperti engkau, nomor satu paling tak boleh diampuni dengan menghimpun tenaga, dia melepaskan sebuah serangan balasan dengan telapak tangan kanannya. Terdengar desingan angin pukulan meneruduru, hebat sekali serangan dari si anak muda ini. Gadis baju bitang yang berada di sisi kalangan tidak mengucapkan sepatah katapun, tiba-tiba ia cabut pedang pendeknya, kemudian secepat sambaran petir lepaskan sebuah tusukan ke muka. Cepat sekali datangnya tusukan tersebut, bukan saja membawa desingan angin tajam, kecepatannya sukar dilukiskan dengan kata-kata, Hoa In Leong terdesak hebat, terpaksa dia melompat mundur tiga depa ke belakang si Nyo yang gagal dengan serangan pertamanya segera tertawa keras seperti iblis, suara itu serak tapi melengking sehingga lebih tak sedap didengar daripada lolongan serigala, berada dalam rumah gubuk yang digelilingi semak tak belukar semacam itu, tertawa seramnya itu cukup menggetarkan hati siapapun, membuat orang jadi bergidik dan bulu keduknya pada bangun berdiri. Hoa In Leong mengerutkan kening, tangan kanannya meraba gagang pedang dan siap untuk mencabutnya, tapi ingatan lain melintas dalam benaknya, ia merasa sebagai seorang lelaki sejati tidaklah pantas melayani dua orang perempuan dengan memakai senjata sementara pemuda itu masih sanksi, pedang pendek dari nona baju hitam itu sudah melepaskan tusukan demi tusukan, semuanya merupakan serangan-serangan yang mematikan suatu ketika tiba-tiba si Nyo melengkungkan tubuhnya seperti gendewa, kemudian diiringi suara bentakan nyaring, dia melancarkan sebuah terkaman maut ke depan. Hebat sekali kerjasama dari dua orang majikan dan pelayan ini, setiap jurus ancaman dilakukan dengan ketat dan rapat, terutama sekali si Nyo, dengan tak gentar barang sedikit pun dia menerkam, menerjang dan menghantam secara kalap. Makin memuncak kemarahan yang berkobar dalam hati Hoa In Leong, ia maju ke depan secepat kilat, tangan kanannya mencengkeram pedang pendek seng darah, sementara telapak tangan kirinya menghantam jidat perempuan bercodet. Sisi serangan tersebut dilancarkan secepat petir, sekalipun dilepaskan agak belakangan tapi tiba lebih duluan dari ancaman lawan, tampaknya sebentar lagi akan bersarang di jidat perempuan jelek itu setajam. Semilu pancaran metu dari si Nyo, ia melotot besar, matanya merah berapi-api, tampangnya kelihatan lebih mengerikan dari semula. Kendatipun pukulan dari Hoa In Leong yang mengancam jidatnya sudah tiba di depan mata, ternyata perempuan itu tidak berusaha untuk mengigus atau menangkisnya, ia miringkan kepalanya untuk melindungi bagian yang mematikan kemudian sambil memutar pinggang ia malahan menubruk ke muka, sepasang tangannya dipentangkan lebar-lebar dan siap merangkul pinggang anak muda itu. Kejut dan gusar Hoa In Leong menghadapi ancaman tersebut, untungnya dalam gugup ia tak bingung cepat badannya direndahkan ke bawah, lalu melejit ke samping. Dengan begitu maka si Nyo jadi menubruk tempat kosong, cepat perempuan itu mengeram gerak laju tubuhnya dan berputar kencang, seperti bayangan menempel badannya kejar terus kemana pemuda itu pergi, sementara di pihak lain nona baju hitam itu pun melepaskan sebuah bacokan kilat menyergap si anak muda itu. Tiga jurus gebrakan ini berlangsung sepanas bara dan secepat kilat, meskipun sengit dan selalu salah bisa mengakibatkan jua, namun hanya sekejap matel telah lewat. Tiba-tiba si Nyo menjerit lengking, sepasang tangannya mendekap lambung sendiri, walaupun langkahnya sudah gontai dan tak menentu, namun perempuan itu masih juga berusaha untuk menerkam Hoa In Leong. Dengan gesit pemuda Hoa menyingkir ke samping, dengan kaki kirinya dia menendang si Nyo sampai terguling dan terguling di tanah, sementara jari tangan kanannya sekaku tombak menotok pergelangan tangan si darah baju hitam itu tak berani gadis itu menyambut totokan maut tersebut, pedangnya diputar untuk melindungi badan, dengan mundur satu langkah terhindarlah nona itu dari totokan tersebut. Dalam pada itu si Nyo masih merintih dan meraung kesakitan, sepasang tangannya mendekap perut sendiri, tubuhnya berguling-guling ke sana kemari menahan sakitnya yang tak terkirakan. Sewaktu si Nyo mencampuri air minum Hoa In Leong dengan obat pemabuk, si anak muda itu pun mencampuri cawan darah baju hitam dengan obat juga, tapi kenyataannya sekarang Hoa In Leong tetap segar tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebaliknya si Nyo mendekap perutnya yang kesakitan seperti disayat-sayat itu sambil mengerang penderitaan yang diterimanya saat ini boleh dibilang hebat sekali. Hoa In Leong memang binal dan aneh wataknya tapi baru pertama kali ini dia menghukum orang dengan care seperti ini, betapapun hatinya tidak tenteram setelah menyaksikan penderitaan si Nyo yang mengerang kesakitan itu, ia melayang ke depan dan melepaskan totokan, maksudnya hendak menotok dulu jalan darah si Nyo kemudian baru berbicara tentang soal lain siapa tau si Nyo telah berteriak dengan lantang, Nona adu jiwa dengan keparat ini, bunuh S.A. Bangsat ini maka jiwa loya bisa kita selamatkan, sambil menjerit-jerit seperti perempuan histeris si Nyo bergulingan di tanah dan menerkam lagi sepasang kaki Hoa In Leong. Bergetar keras sekujur badan Hoa In Leong dengan penuh kemarahan dia berteriak, mati hidup aku orang si Hoa, apa sangkut pautnya dengan keselamatan loyamu kembali dialancarkan sebuah tendangan kilat yang membuat tubuh si Nyo terpental sejauh beberapa kaki, malahan berguling sampai menerjang dapur. Darah baju hitam itu membentak nyaring ia maju sambil menyerang, pedangnya berputar kencang lalu melepaskan sebuah tusukan kelambung lawan. Kemarahan Hoa In Leong tak terkendalikan lagi dengan tangan kiri dia rampas pedang pendek itu, tangan kanan melancarkan totokan. Hayo cepat terangkan siapa namamu bentaknya, engkau putri siapa ada kesulitan apa dan mengapa hendak mencabut nyawaku orang si Hoa, sementara mulutnya masih menegur sepasang telapak tangannya diputar sedemikian rupa mendesak. Nona itu habis-habisan saking paniknya air matel telah bercucuran membasai pipi Nona baju hitam itu meski demikian pedang pendeknya diputar kencang, tubuhnya selangkah demi selangkah mundur terus ke belakang namun ia menggertak gigi dan membungkam dalam seribu bahasa. Mendadak, asap tebal mengepul keluar dari ruangan rumah gubuk itu menyusul jelatan api yang sangat besar berkobar di seluruh penjuru ruangan. Bila ditinjau dari ilmu silat yang dimiliki Hoa Ing-Leong, maka untuk membereskan si Nona berbaju hitam itu bukanlah suatu pekerjaan yang sulit, tapi dasar dia memang romantis dan suka menggoda kaum wanita, maka setiap mendapat kesempatan untuk bertempur melawan Nona cantik yang masih muda belia, serta merta ia melayani pertarungan itu dengan serangan yang terlemah. Tujuannya tak lain ialah hanya merampas senjata Nona itu dan menggodanya habis-habisan, tentu saja dalam keadaan serba panik dan gelisah ini bukan perbuatan gampang baginya. Dalam sekejap mata, kobaran api telah menelan setiap benda yang berada dalam ruangan gubuk. Tiba-tiba si Nio dengan rambut yang riap-riapan menjerit lengking seperti lolongan seri galas pasang tangannya sambil mengangkat tinggi-tinggi dua buah obor api menerjang keluar dari dapur gerak-gerik seperti orang gila. Kejut dan cemas Hoa Ing-Leong menghadapi kejadian seperti ini, sekarang dia tak bisa bermain-main lagi sebab keadaan makin serius secara beruntun jari tangannya melepaskan beberapa totokan kilat yang menghajar jalan darah Chiang Keng Hiat di bahu Nona baju hitam itu, sementara tangan kirinya membalik ke atas merampas pedang pendeknya si Nio meraung keras, obornya dikebut ke muka dengan ganas, lalu menyapu wajah si anak muda itu. Hoa Ing-Leong tak mau kalah, dengan pedang pendek hasil rampasannya ia balas membacok tubuh lawan. Dalam pada itu Nona baju hitam itu sudah tertotok jalan darahnya oleh serangan jari Hoa Ing-Leong, sepasang lengannya jadi lumpuh dan terkulai lemah ke bawah, meski begitu sepasang kakinya masih bisa bergerak dengan leluasa, mendadak ia menerkam ke muka dan menyongsong tibanya bacokan pedang pendek itu dengan badannya. Hoa Ing-Leong sangat terkejut, ia tak menyangka kalau Nona itu akan mengambil keputusan nekat dengan mengakhiri hidupnya di ujung pedang. Padahal waktu itu asap tebal telah menyelimuti seluruh rumah gubuk itu, kobaran api menjilat semua benda yang ditemukan, sedangkan si Nio seperti orang kalap menerjang datang tiada hentinya. Keadaan begini di samping Hoa Ing-Leong harus menjaga kaburnya si Nona baju hitam, dia pun harus pula melayani serangan-serangan gencar dari nenek bermuka jelek, maka tindak nekat dari Nona tersebut amat mencekatkan hatinya. Dalam gugup dan gelagapannya, ia memutar inggangnya ke samping, setelah lolos dari sambaran obor yang dilancarkan si Nio, pedang pendek itu segera disingkirkan pula ke samping. Kendatip pun cukup cepat gerakan Hoa Ing-Leong untuk menyingkirkan pedang pendeknya, namun gerakan si Nona baju hitam untuk menyongsong datangnya tusukan pedang pun tak kalah cepatnya. Maka sekalipun tempat yang mematikan berhasil dihindari, tak urung bahu seng Nona tersambar juga oleh pedang tajam. Itu hingga darah bercucuran dengan sangat derasnya, parah juga luka yang dideritanya itu. Kebakaran yang berkobar dalam rumah gugup itu sudah menyelimuti hampir di tiap bangunan di situ, dalam sekejap metu jelatan api sudah membumbung tinggi ke angkasa, suhu udara jadi panas sekali hingga serasa menyengat badan. Menghadapi kejadian seperti ini, Hoa Ing-Leong dibikin kehabisan akal pula, Ia lantas berpikir, Wah, kalau aku harus menghadapi dua orang yang begini nekat, bisa-bisa jiwaku ikut kabur ke akhirat. Baiknya kugunakan sedikit akal saja untuk meringkus mereka, namun secara lapat iapat ia pun mulai merasa bahwa dua orang itu bukanlah anak buah dari perkumpulan Hian Bengkau. Dari gerak-gerik mereka tampaknya kedua orang itu justru berasal dari suatu keluarga yang ketimpa kemalangan dan kehidupan mereka sangat menderita. Karenanya ketika ia lihat api sudah berkobar di empat penjuru, dengan suatu gerakan cepat disambarnya sinona baju hitam itu lalu kabur keluar ruangan si Nio tertawa seram, sudah tentu ia tak sudi membiarkan musuhnya kabur dari sana, obornya diputar semakin kencang dan semua jalan pergi pemuda itu dihadangnya dengan serangan mematikan. Menghadapi kejadian seperti ini, Hoa In Leong marah sekali, akhirnya ia membentak, orang sinting, rupanya ka sudah bosan hidup, pedang-pendeknya digetarkan ke muka, lalu menusuk ke dada lawan dengan jurus lengco atau sim, ular ganas menjulurkan lidahnya. Waktu itu rasa sakit yang melilit perut si Nio sudah mencapai pada puncaknya, perempuan itu tak sampai roboh karena dia andalkan kekuatan dengan kalapnya untuk mengamuk dalam keadaan begitu dari mana ia sanggup menahan tusukan pedang yang dilancarkan dengan gerakan cepat dan aneh itu. Tapi, sebelum tusukan itu dilanjutkan, mendadak sinar metu Hoa In Leong terbentur dengan wajahnya yang bercodet dan penuh dengan luka itu, di bawah sinar obor tampaklah wajahnya yang penuh bunga itu basah oleh keringat, kulit mukanya berkerut kencang dan gemetar tiada hentinya, kulit wajah yang pucat pias ditambah bekas luka yang berwarna merah darah memberikan warna yang sangat kontras, ditambah pula sinar api yang sudah jelek tampak lebih mengerikan lagi. Sungguh keji orang yang merusak wajah perempuan ini pemuda tersebut lantas berpikir hatinya pasti busuk sekali, kalau tidak tak akan tega ia lukai seorang perempuan hingga tampangnya menjadi seseram ini, ketika ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dan terbayang pula keganasan serta kekejian orang yang melukai sinio sampai mukanya bercodet pedang yang sudah menempel di atas dada lawan tak tega dilanjutkan lebih jauh, maka dia tarik kembali senjata tersebut, kemudian tangan kirinya dikebutkan ke muka dan mendorong nona baju hitam itu ke muka si nio miringkan tubuhnya ke samping memberi jalan lewat bagi nona baju hitam itu, kemudian teriaknya keras, nona, kau mundurlah lebih dulu tampaknya perempuan bercodet ini sudah bertekad untuk membakar mati hoa in liong dalam rumah gubuk itu, obor di kedua belah tangannya diputar dan diayun ke muka tiada hentinya, semua jalan pergi si anak muda itu dihadang olehnya. Lolos dari cengkeraman lawan, nona baju hitam itu kabur menuju ke depan pintu yang tertutup itu keras-keras. Belahang, pintu besar itu ditendang sampai roboh, dengan langkah lebar nona baju hitam itu sebera kabur keluar dari rumah gubuk itu. Kebetulan hoa ing hoa ag berdiri menghadap ke pintu luar, tiba-tiba ia temukan bahwa pintu luar pun sudah menjadi lautan api, bahkan kobaran api yang menjilat-jilat di luar sana jauh lebih besar daripada jilatan api dalam rumah gubuk itu. Kobaran api sudah membakar semua benda begitu besarnya kebakaran yang melanda tempat, itu membuat udara terasa panas sekali, namun si Nyo seperti tidak merasakan apa-apa, ia tertawa seram obornya dimainkan sedemikian rupa sehingga semua jalan keluar bagi hoa ing leong untuk lolos dari ruangan itu tertutup. Sekarang hoa ing leong sudah merasa terkejut bercampur besar, ia tidak keragu raga lagi, pedang pendeknya dibabat ke muka menghajar obor di tangan si Nyo, sementara tubuhnya mendadak berkelebat melejik di udara kemudian meluncur keluar dari ruangan itu. Karena cepat dan tepat serangan tersebut, dan lagi gerak tubuh si anak muda itu sangat aneh, kali ini si Nyo tak berhasil membendung jalan perginya lagi, dengan gampang hoa ingang berhasil kabur keluar diri ancaman bahaya. Luar rumah gubuk itu merupakan sebuah tanah bersemak yang masih liar dan tak terawat, waktu itu sentua ladang ilalang tersebut sudah berubah menjadi lautan api, boleh dibilang semua jalan menjadi buntu. Kaget sekali hoa ing leong menghadapi kejadian ini sementara ia sedang berusaha keras untuk mencari jalan keluar dari tempat jebakan itu, tiba-tiba, seret sebatang anak panah meluncur datang dari arah depan dengan tenaga yang sangat besar. Hoa ing leong segera putar pedang pendeknya untuk menghajar rontok anak panah yang menyambar, tiba itu baru saja panah itu berhasil dihajar rontok mendadak, desingan angin tajam menyambar lagi dari belakang, serta merta hoa ing leong memutar badannya ke belakang, ia lihat si Nyo dengan kesepuluh jari tangan yang dipentangkan lebar-lebar sedang menyerang punggungnya. Hoa ln leong benar-benar naik darah, tangannya segera menyapu ke belakang mengikuti gerak perputaran itu, dia cengkeram tengkuk si Nyo dengan suatu punteran keras. Pada saat itulah, kembali sebatang anak panah menyambar datang dengan kekuatan besar, hoa ing leong yang sudah mendongkol cepat mengangkat tubuh si Nyo yang tercengkeram itu dan diayun ke muka untuk menangkis datangnya ancaman itu. Kriyi tak ampun lagi panah tersebut menembusi tumit si Nyo hingga tembus, karena kesakitan perempuan bercodek itu, segera menjerit lengking dengan suaranya yang mengerikan. Sereet serest, hujan panah berhamburan dari arah depan, berpuluh-puluh batang anak panah menyambar lewat silih berganti membuat seluruh angkasa penuh dengan hujan panah itu. Dengan dahi berkerut hoa ing leong yang terkapar di tanah dan menghindarkan diri dari ancaman hujan panah itu ia mencoba untuk berputar ke bangunan sebelah belakang, dari situ ia saksikan ada 30 orang lebih laki-laki kekar yang bersembunyi di dalam semak tak belukar dan melepaskan anak panah ke arah bangunan rumah itu, sementara bayangan tubuh dari nona baju hitam itu sudah lenyap tak berbekas. Saat itu, hoa ing leong tidak panik lagi, dia malahan merasa hatinya jauh lebih tenang, kiranya kobaran api yang berada di empat penjuru meski tampaknya sangat hebat tapi rumput ilalang adalah jenis tertumbuhan yang tidak tahan terbakar, dalam waktu singkat tumbuhan tersebut sudah terbakar punah, sementara si anak muda itu dapat menggunakan tanah lapang di luar rumah gubuk itu untuk menghindari serangan hujan panah sekalipun tak sampai membahayakan jiwanya, tapi di tengah kepungan api yang membara terasa juga hawa panas yang menyengat badan hingga membuat keringat bersucuran dan membasahi seluruh tubuhnya. Beruuk, tiba-tiba terdengar suara benturan keras, kiranya rumah gubuk itu roboh ke tanah dengan pedang di tangan kanannya untuk memukul rontok hujan panah itu, tangan kiri mencengkeram tubuh si Neo, Hoa Inliong bergerak ke sana kemari menghindarkan diri dari ancaman anak panah. Untunglah tak lama kemudian dari kejauhan terdengar suara suitan nyaring, menyusul kemudian hujan panah itu pun berhenti. Sementara itu kobaran api yang membakar rumput ilalang belum padam, padahal Hoa Inliong tahu bahwa musuh sedang mengundurkan diri, ia mau mengedar orang-orang itu, apa mau dikata kobaran api telah menghalangi jalan perginya. Terpaksa ia harus bersabar hati menunggu sampai kobaran api itu mengecil, kemudian baru melakukan pengejaran sambil menenteng tubuh si Neo suitan nyaring tadi berasal dari sebuah tanah perbukitan, maka sambil membawa si Neo, si anak muda itu, menerjang ke sana dengan langkah lebar. Di bawah sinar fajar yang remang-remang suasana di sekitar tanah perbukitan itu masih diselimuti kabut yang tebal, setibanya di atas tanah bukit Hoa Inliong coba memeriksa di sekitarnya dengan tatapan matanya. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu, nun jauh di ujung bukit situ, berdirilah seekor kuda berwarna merah darah di atas pelana kuda itu duduk seorang manusia berbaju merah darah. Kuda itu tinggi besar dan merupakan seekor kuda jempolan, sedang manusia berbaju merah itu adalah seorang nona cantik rupawan yang berperawakan tinggi semampai dan menarik hati. Waktu itu fajar baru menyingsing dari ufuk sebelah timur, bola merah yang mengabarkan sinar keemasan mulai memancar keempat penjuru, dalam waktu singkat telah menyelimuti seluruh angkasa menyorot darah itu. Warna merah darah yang ketumpa sinar matahari itu membalaskan suatu sinar yang indah, membuat suasana di sana terasa lebih hangat dan nyaman, suara derap kuda memecahkan kesunyian yang mencekam pagi hari itu, perlahan-lahan kuda merah itu maju menghampiri mereka, tanpa terasa Hoa Inliong sambil. Menenteng tubuh si Nyo ikut maju pula menyambut kedatangan si nona. Akhirnya kedua belah pihak telah saling berhadapan, mereka pun sama-sama berhenti, ketika empat mata bertemu menjadi satu, dua orang itu sama-sama tersenyum manis, cerah sekali wajah mereka setelah hening sejenak, Hoa Inliong lantas menjura dan sapanya sambil tertawa, selamat pagi nona manis, selamat pagi sahut nona baju merah itu sambil tersenyum manis. Boleh aku tahu siapa namamu nona baju merah itu mencibirkan bibirnya, kemudian dengan tangan yang putih halus mencabut keluar sebilah senjata kaitan yang berwarna hijau muda. Hoa Inliong cukup mengenal kelihayan dari senjata aneh itu, tapi sebagai pemuda yang belum lama terjun dalam dunia perselatan, dia tidak mengenal siapa gerangan nona itu. Ketika dilihatnya anak muda itu masih melongot, maka nona baju merah itu pun memperkenalkan diri. Aku bernama Wan Hang Giok siapa namamu? Dasar binal Hoa Inliong lantas berpikir dalam hatinya, kau bernama Hang Giok maka biar aku mengaku bernama PKHI saja maka sambil tertawa sahutnya, aku bernama PKHI remuka Wan Hang Giok tampak agak bergerak biji matanya yang jelik kembali dialihkan ke wajah Hoa Inliong dan menatapnya lekat-lekat. Hoa Inliong berparas tampan, dia pun seorang pemuda yang romantis, sebaliknya Wan Hang Giok cantik jelita dan agak genik, tak heran kalau setelah berjumpa muka, mereka lirik-lirikan pandang memandang sambil tersenyum penuh artisi Neo yang berada dalam cengkeraman Hoa Inliong tak bisa berkutik karena jalan darahnya tertotok meski sakit perutnya sudah meredah, namun panah yang menembusi tumitnya mendatangkan rasa sakit yang bukan kepalang, kendatipun ia tak dapat melihat diri kedua orang itu tapi ia tahu kalau muda mudi itu sedang bermain metu sambil tersenyum penuh arti. Hal ini kontan saja mengobarkan hawa amarahnya, tiba-tiba ia buka suara dan berteriak sekeras-kerasnya. Teriaknya itu ibaratnya auman singa dari kalangan Buddha, bukan saja suaranya seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, bahkan memekikan telinga, membuat kuda merah yang ditumpangin ona itu meringkik sambil mengangkat tinggi kaki depannya. Tindakan kuda merah itu sangat tiba-tiba dan di luar dugaan, hampir saja membuat Wan Hang Giok terlempar dari atas pelana. Hoa In Leong pun terperan jatia lantas melemparkan tubuh si Nio ke atas tanah. Menggunakan kesempatan itu si Nio menggelinding ke samping lalu duduk teriaknya setengah menjerit, pedang pendek itu milik nona kami, hayo cepat kembalikan kepada ku Hoa In Leong tersenyum tak tanya, sungguh tak kunyana, engkau masih mempunyai semangat seorang ksatria sejati, HMM siapa yang kemaruk pada pedangmu itu? Nih, ambillah kembali, sambil berkata pedang pendek yang berada di tangan kanannya itu segera dilemparkan ke muka si Nio cepat menyambutnya, lalu menggunakan senjata itu untuk merobek daging kaki yang terluka dan sambil mencengkeram gagang panah itu ia cabut keluar panah tersebut, kemudian tanpa dibalut lagi, ia segera melompat bangun dari atas tanah. Berkernyit sepasang alis Matuan Hang Giok memandang wajah si Nio yang penuh dengan codet bekas luka itu, cepat-cepat ia melengos ke arah lain dan tak berang memandang lebih lama. Tindakan tersebut dipandang sebagai suatu penghinaan bagi si Nio, dengan gusar ia lantas membentak-bentak, perempuan rendah, kau memang anjing betina tak tahu malu. Sambil mencaci maki, panah yang baru dicabut keluar dari tumitnya itu segera diayun ke muka mengancam wajah Wan Hang Giok. Tak terkirakan gusarnya si Nona Bajo Merah itu menghadapi serangan lawan yang begini kasar, kaitan kemalannya lantas dikebas ke muka merontokkan anak panah itu, menyusul kemudian dia cambuk kudanya siap menerjang ke depan, tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya dan maksud itu pun lantas diurungkan, hanya tegurnya dengan ketus. Apa hubunganmu dengan Nona berbaju hitam tadi sebelum perempuan bercodet itu menjawab Hoa In Leong telah menyahut lebih dahulu, Oh-oh-oh Nona itu adalah majikannya si Nio, ditatapnya perempuan bercodet itu dengan tatapan sinis dan penuh penghinaan kemudian berkata lagi, Kalau ku bunuh manusia macam dirimu maka perbuatanku ini tak lebih hanya akan menodai senjata nonamu saja kemudian sambil menuding ke arah semak belukar diseberang sana dengan senjata kaitannya, ia melanjutkan, majikanmu bersembunyi di belakang semak belukar sana, undanglah dia agar menjumpai aku si Nio alihkan sinar matanya dan memandang semak belukar yang ditunjukkan itu, kemudian memandang pula wajah Hoa In Leong tanpa berkata-kata, sedangkan wajahnya yang jelek dan penuh bercodet itu terlintas perasaan murung dan kesal yang sangat tebal. Dari sikap murung itu, Hoa In Leong lantas dapat menebak isi hati orang, dia pun tertawa-tawa seraya berkata, Aku tahu, engkau sangat menguatirkan keselamatan majikanmu, nah pergilah ke sana, hutang-priutang di antara kita berdua boleh diperhitungkan lagi di lain waktu sambil berkata dia ulapkan tangannya berulang kali si Nio agak termangu, tapi sejenak kemudian dia lantas mendengus dingin. HMM sekalipun engkau lepaskan aku pergi, tapi terus terangku katakan dulu kepadamu jika kita bertemu lagi di lain waktu, aku masih tetap mengincar selembar jiwamu itu katanya. Hoa In Leong tertawa-tawa, sahutnya, boleh-boleh saja tapi kau pun harus berhati-hati, kalau sampai terjatuh ke tanganku lagi di lain saat, aku pun tak akan mengampuni nyawamu si Nimar mendengus dingin, ia melirik sekejap ke arah Wan Hang Giok kemudian meludah ke tanah dengan sikap menghina, setelah itu barulah ia menuju ke arah semak beluar yang dimaksud dengan menenteng pedang pendeknya itu. Gusar sekali Wan Hang Giok menghadapi kejadian tersebut, Hawa Napsu membunuhnya seketika menyelimuti seluruh wajah, tiba-tiba tangan kirinya diayun ke depan, sebercak sinar hitam secepat sambaran kilat segera meluncur ke depan dan menyergap punggung si Nioh sambaran cahaya hitam itu meluncur ke muka dengan kecepatan yang luar biasa dan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun si Nioh tak menduga kalau ia bakal diserang, tampaknya sesaat kemudian tunggungnya akan terhajar oleh senjata rahasia itu. Hawa Nliong tak tega melihat perempuan bercodet itu terjungkal secara penasaran pada detik terakhir mendadak ia memperingatkan, awas hati-hati ada senjata rahasia, si Nioh memang cukup cekatan, begitu menangkap kata senjata rahasia, serta merta dia menjatuhkan diri ke samping dan berguling ke tanah, kendatipun begitu sebatang jarum emas yang berwarna biru karena mengandung racun sempat juga menembusi sanggulnya. Melihat serangannya gagal gara-gara dikacau Hoa Nliong agak mendongkol juga nona baju merah itu, dia lantas berpaling dan omelnya dengan mata mendelik, huuh kau ini munafik bukan sobat juga bukan lawan kalau macam begitu atakmu apa gunanya melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Haaah, 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 Hoa Nliong terbahak-bahak menyergap orang dengan senjata rahasia, bukanlah suatu perbuatan yang patut dibanggakan, apalagi sebagai seorang pendekar sejati, harap nona jangan salah sangka, aku bertindak begini toh demi nama baik dan kedudukanmu di dunia persilatan, masa maksud baikku kau artikan lain. HMM memangnya aku tak dapat menebak maksud busukmu Ejek Wan Hang Gio. Tentu saja kau selamatkan jiwanya, karena kau telah tertarik oleh majikannya, bukankah begitu ehm, memang diakui majikan si Nio adalah seorang nona yang suci bersih, menarik, agung dan bikin orang jadi terpesona. Waktu itu si Nio sudah berada dua tiga kaki jauhnya dari tempat semula, tiba-tiba ia berjalan balik, sambil memungut kembali anak panah yang tergeletak di tanah, ujarnya kepada Hoa In Leong, mengingat kau adalah seorang ksatria sejati, aku ingin mengucapkan beberapa patah kata kepadamu, mau mendengar atau tidak terserah padamu sendiri, teraaak anak panah yang berada dalam genggamannya itu mendadak di tekuk hingga patah jadi dua. Hoa In Leong segera merangkap tangannya dan memberi hormat, ujarnya dengan wajah serius, dengan senang hati akan ku dengar nasihatmu itu sambil menghentakan anak panah yang dipatahkan itu ke atas tanah, ujarnya dengan dingin. Anggota perkumpulan Hian Bengka sudah tersebar luas di mana-mana, kekuatan mereka besar sekali dan jauh lebih hebat daripada apa yang kau bayangkan, bila kau tahu gelagat maka lebih baik cepat-cepatlah pulang ke rumah, nah sehati orang tuamu agar segera mengasingkan diri dan hindarilah bencana besar tersebut. Hoa In Leong menganggup beberapa kali tanda mengerti, setelah itu ia bertanya lagi, apakah engkau dan majikanmu juga terhitung anak buah dari perkumpulan Hian Bengkau? Jago-jago silat yang di jaring perkumpulan Hian Bengkau kebanyakan adalah jago-jago kelas 1 dalam dunia persilatan sedang kami berdua hanya berkepandayan cetek sekalipun ingin menjadi anggota Hian Bengkau, belum tentu mereka bersedia menerimanya kalau toh kalian berdua bukan anggota dari perkumpulan Hian Bengkau? lantas perselisihan serta dendam sakit hati apakah yang terdapat di antara kita berdua, sehingga begitu bernapsu ingin mencabut selembar nyawaku tentang soal ini, maafkanlah daku sebab tak bisa kujelaskan bagaimanapun juga toh kufumu jauh lebih hebat daripada kami berdua. Rasanya asal kau bisa bertindak lebih hati-hati dan waspada selalu, miscaya jiwamu dapat selamat andai kata aku kurang hati-hati tanya Hoa In Leong lagi. Maka anggaplah bahwa nasibmu memang jelek dan kau memang sudah ditakdirkan untuk mampus di tangan kami mendengar jawaban itu Hoa In Leong tertawa serah katanya lagi, baiklah, bagaimanapun juga aku harus mengucapkan banyak terima kasih atas petunjukmu ini, jikalau aku memang tak sampai mampus, tentu akan kuingat selalu budi kebaikan ini si Nyo Maa Dengus dingin, tiba-tiba ia menudin ke arah Wan Hang Giok dan berkata lagi, perempuan itu berjulukan Giok Kao Niocu, perempuan cantik kaitan Kemala, dia adalah seorang perempuan jalang yang sangat tersohor dalam dunia persilatan, sekalipun aku ingin membinasakan dirimu, tapi aku tak menyaksikan kau hancur di tangan perempuan rendah itu. Bila percaya pada perkataanku maka janganlah berhubungan dengannya lebih baik lagi kalau sekali tusuk kau bereskan nyawanya baru saja perempuan bercodat ini menyelesaikan kata-katanya, mendadak tampaklah sesosok bayangan hitam. Berkelebat lewat menyusul kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Wan Hang Giok menerjang tiba, kaitan Kemalanya yang berwarna hijau dengan membiarkan seretetan cahaya yang menyilaukan mat langsung mengurung sekujur badan musuhnya. Menghadapi datangnya serangan yang amat gencar itu, si Nyo tertawa seram bentaknya, perempuan anjing yang tak tahu malu sekalipun ilmu silat lo Nyo cuma biasa-biasa saja, tapi untuk menghadapi manusia macam dirimu, masih belum terpandang sebelah mata pun bagi aku, seraya membentak, pedang pendeknya diayun ke depan dan menyongsong tibanya serangan kaitan Kemala itu dengan jurus Kihwa Liao Tian, mengangkat ebor membakar langit. Traaang. Traaang bentrokan demi bentrokan berkumandang tiada hentinya, di antara deringan nyaring dan percikan bunga api, kedua belah pihak sama-sama telah melancarkan tiga buah serangan berantai setelah lewat tiga gebrakan. Kedua belah pihak mulai sadar bahwa mereka telah bertemu dengan musuh tangguh, maka mereka pun lantas mengerahkan semua ilmu simpanan yang dimilikinya untuk saling merebut posisinya yang lebih menguntungkan selama dua orang perempuan itu bertarung sendiri. Ho Aung Leong hanya bergendong tangan sambil menonton dengan senyuman nikulum. Ia tidak mencegah pun tidak ikut campur. Tiba-tiba terdengar si Nio membentak keras, pedang pendeknya dibabat ke muka untuk mengunci serangan kaitan Kemala musuh menyusul kemudian ia maju sambil melepaskan cengkeraman maut dengan tangan kirinya. Desingan jari tangan memekikan telinga, hebat dan ganas serangan mendadak itu. Ho Aung Leong tidak menyangka kalau pihak musuh telah melancarkan serangan dengan jurus hebat itu, ketika dilihatnya cakar setan yang hitam pekat, panjang dan runcing itu tahu-tahu sudah mengancam di atas pinggangnya, ia jadi terkejut untuk sementara waktu posisinya jadi tergesak ketenangan hatinya jadi buyar dan ia kelap akan setengah mati. Menyaksikan kejadian tersebut, Ho Aung Leong segera berseru dengan suara lantang, hembusan angin menggoyangkan pohon liu, bulan purnama ada di angkasa, begitu mendengar kata hembusan angin, serem tak Wan Hang Giok menggoyangkan pinggangnya, senjata kaitan Kemala yang mengayun ke atas persis bergerak dengan gaya bulan purnama ada di angkasa, dengan begitu serangan maut yang dilancarkan si Nio itu pun dapat dihindari dengan sangat gampang, sudah tentu si Nio jadi marah sekali karena serangannya gagal, ia membentak keras, bajingan cilik, kau punya rasa malu tidak haaah, haaah, haaah titik, sayangkan rasanya kalau nona secantik ini harus mati dalam usia, muda sahut Ho Aung Leong sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar jawaban itu, si Nio mulai mempertimbangkan keadaan di hadapannya, ia berpikir, jika bocah ini membantunya, sudah pasti aku tak akan berhasil untuk singkirkan buda anjing itu dari muka bumi, terbayang akan kelihayan musuhnya, semangat tempur perempuan bercodat ini jadi kendor, dia pulantas bermaksud untuk mengundurkan diri berbeda dengan Wan Hang Giok, ia tampak merasa sangat bangga, senjata kaitan kemalanya di Ayun berulang kali melancarkan serangkaian serangan berantai, ini memaksa si Nio harus mundur berulang kali ke belakang. Dalam waktu singkat Wan Hang Giok sudah berada di atas angin, dengan jurus Guat Im Sisyah, bayangan bulan bergeser ke barat, Culiantu Cian, menggulung naik ke Rai Mutiara, dan Ihoa Imhut Kiam, bayangan bunga menyapu pedang, senjata kaitan kemalanya seperti gulungan ombak di sungai Tiang Kang menggulung dan melanda keluar tiada hentinya. Serangan-serangan gencar itu kontan saja mengurung si Nio dalam kepungan, saat itu dia hanya mampu bertahan tanpa berkekuatan untuk melancarkan balasan, lama-kelamaan perempuan bercodat itu jadi naik darah, ia meraung, berteriak dan marah-marah besar. Mendadak Wan Hang Giok mementak nyaring ia mengayunkan tangan kirinya ke depan, sebatang jarum emas beracun secepat kilat menyambar ke muka dan mengancam tubuh perempuan bercodat itu si Nio berpekik nyaring, dia sampok rontok jarum emas itu dengan pedang pendeknya menyusul gerakan itu membabat ke depan membacok pergelangan tangan kiri Seng Nona. Tra-ang, Wan Hang Giok segera menangkis bacokan pedang itu dengan kaitan kemalanya, kemudian tangan kirinya kembali diayun ke depan si Nio khawatir disergap dengan jarum beracun lagi, buru-buru dia bersih ke samping untuk menghindarkan diri, siapa tahu kali ini Wan Hang Giok cuma menipu belaka, tiada jarum beracun yang disambit keluar dengan gerakan itu. Diam-diam si Nio jadi mendendam karena tertipu, baru saja dia akan menyerang lagi dengan pedangnya, tiba-tiba kilatan cahaya emas menyambar datang dari depan sekarang tak sempat lagi bagi si Nio untuk menangkis serangan kilat itu, apa boleh buat terpaksa ia harus menjatuhkan diri ke atas tanah dan bergelinding ke samping. Wan Hang Giok tertawa terkekeh, senjata kaitan kemalanya tiba-tiba disapu ke udara dan menciptakan lapisan cahaya hijau yang tebal untuk mengurung sekujur badan lawan. Paras muka Hoa In Liok berubah hebat, ia tak sangka kalau Wan Hang Giok memiliki andalan lainnya kecuali ilmu kaitan Chiang Changkau Hoat yang lihai itu. Ketika dilihatnya posisi si Nio sangat berbahaya dan jiwanya terancam, dengan cemas ia lantas berkata, mengikat kaki sukma gentayangan, lima setan dengan luka panah di atas tumitnya, gerak-gerik si Nio ketika itu kurang lewasa ketika menyaksikan bayangan kaitan. Menyelimuti angkasa dan ia tak mampu untuk menangkis lagi, perempuan bercodet itu lantas mengira bahwa jiwanya bakal melayang. Maka sungguh girang hatinya ketika secara tiba-tiba ia mendengar seruan. Mengikat kaki sukma gentayangan itu, serta merta pedang pendeknya dibabat ke muka membacok sepasang kaki Wan Hang Giok sementara tangan kirinya seperti cekar setan mencengkeram pinggang nona itu. Bacokan maupun cengkeraman itu semuanya cuma menggunakan jurus serangan yang amat sederhana, tapi lihai setelah digunakan berbareng bukan saja dapat selamatkan diri dari bahaya maut, dapat pula menyerang musuhnya, boleh dibilang serangan itu tepat dan manis sekali untuk mematahkan ancaman dari seng nona baju merah. Wan Hang Giok naik darah, ia merasa yaa mendongkol yaa gemas, segera teriaknya keras, kunyuk sialan sebenarnya siapa yang kau bantu haa 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 maaf nona, aku tidak bernama kunyuk sialan, namaku adalah pek, tahai cepat loa ingliong membenarkan sambil tertawa. Wan Hang Giok semakin marah, teriaknya lagi, daripada kau bantu perempuan jelek itu, mengapa tidak terjun sendiri ke dalam gelanggang nona manis, aku tak berpihak kepada siapa-siapa, tidak membantu satu pihak aku hanya bertindak untuk keadilan belaka kata hoa ingliong saya tertawa. Traang, Traang, bentrokan-bentrokan nyaring kembali berkumandang memenuhi angkasa, dalam bentrokan antara pedang dan senjata kaitan kali ini, tubuh kedua orang itu sama-sama tergetar keras lalu mundur selangkah ke belakang, dengan begitu pertarungan pun segera terhenti. Wan Hang Giok lantas berpaling dan memandang sekejap si anak muda itu, kemudian dia mengomel. Hei orang sipek, apakah engkau tidak merasa sedikit kebingungan dengan kejadian ini? Hoa ingliong tertawa terbahak-bahaklah tidak menjawab malahan pikirnya dalam hati, nehm memang kuakui Wan Hang Giok berparas cantik jelita, berperawakan padat dan langsing, dia tak malu disebut perempuan cantik dengan daya tarik yang besar, tak aneh kalau orang memberi julukan Giok Kao Niocu kepadanya, berpikir sampai di sini, tanpa terasa lagi dia mengerling penuh arti ke arah nona itu dan mengamati potongan tubuhnya yang padat, ramping dan mempesonakan hati itu tanpa berkedip. Kebetulan segulung hembusan angin harum berhembus lewat dan tercium oleh pemuda itu seperti orang yang mabok. Hoa ingliong kontan memuji hemni, harum menyegarkan kembali ia mencium udara di sekitar tempat itu beberapa kali, kemudian gumamnya, baju dalam, baju luar, putpur, gincu bunga, ehm inilah bau bunga sedikit pun tak salah, di balik baju dalam Wan Hang Giok memang terdapat sekuntum bunga, maka ketika nona itu melihat tebakannya tepat, dia lantas tertawa cekikikan, kemudian sambil mengerling genit katanya, tajam benar penciumanmu, tak kusangka kau bisa membedakan bau harum itu dengan tepat. Hoa ingliong tertawa terbahak-bahak tangan kirinya membenarkan lepak pedang, tangan kanan membetulkan bajunya lalu menjawab, haaah, 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 kalau kau menanyakan tentang lain. Aku pasti menyerah tapi kalau soal perempuan, aku memang memiliki kepandaian khusus soal, kiranya seorang ahli perempuan yang berpengalaman maaf, maaf, dalam hati si Nio menyumpah setelah dilihatnya laki perempuan itu kembali main metu sambil bercakap-cakap mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya ia lantas berpikir, aduh celaka, kedua orang ini yang seorang adalah perempuan jalan yang cabul, sedangkan yang iain adalah seorang jago bermain perempuan ji kalau mereka sampai bekerja sama, bukankah selembar jiwaku maka melayang berpikir sampai di sini hatinya jadi amat terperanjat maka tanpa memperdulikan rasa sakit pada tumitnya lagi, dia segera melarikan diri terbirit-birit dari sana. Menyaksikan perbuatan perempuan bercodet itu baik hoa in lyong maupun wan hang giyok saling berpandangan dan tertawa tergelak saat itu juga sikap permusuhan di antara mereka berdua pun tersapu lenyap hingga tak berbekas. Dalam pada itu sinar seng surya telah memancar di empat penjuru, suasana di sana sepi hening dan tak nampak sesosok bayangan manusia setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu hoa in lyong lantas tertawa dan berkata, kini tinggal kita berduaan kalau berduaan lantas mau apa sahut wan hang giyok dengan lirih, meski wajahnya telah berubah jadi merah jengah. Mau apa? Tentu saja berbicara dari hati ke hati sahut si anak muda itu cepat. Wan hang giyok tertawa manis, berhadapan dengan hoa in lyong yang gagah dan romantis ini, entah apa sebabnya jantung terasa berdebar keras suatu perasaan jengah yang belum pernah muncul dari hatinya mendadak menyelimuti diri nona itu. Ia agak tertegun, tapi akhirnya dengan muka termangu dia meloncat naik ke atas punggung kudanya. Engkau akan pergi nona tegur hoa in lyong dengan alis mati berkenyit suaranya tajam. Wan hang giyok tertawa dan mengangguk namun ia tetap membungkam tanpa menjawab. Hoa in lyong segera memutar sepasang biji matanya sambil tertawa merdu katanya lagi. Nona, aku lihat kudamu ini adalah seekor kuda jempolan, bila kau larikannya kencang-kencang niscaya aku tak akan mampu menyusulmu lagi. Wan hang giyok tertawa, dengan penuh kasih sayang ia membelai bulu surai kuda merahnya itu jalu menjawab. Kuda ini memang termasuk sejenis kuda jempolan dari jenis yang istimewa, meski banyak kuda jempolan dalam dunia persilatan, tapi tiada seekor pun di antaranya yang sanggup menandingi kehebatan kuda merahku ini, hoa in lyong tersenyum. Nona kau bernama hang giyok gemar memakai busana merah, gemar pula menunggang kuda jempolan, suatu perpaduan yang amat serasi, kecantikan kegagahan nona pasti akan menjadi berita hangat dalam dunia persilatan, perempuan mana yang tak suka dipuji? Wan hang giyok merasakan hatinya jadi manis dan gembira, meski tidak berbicara apa-apa namun senyumnya cukup mempesonakan hati serta merta tempat duduknya bergeser ke depan dan menyisihkan separuh bagian pelanannya menjadi kosong, tampaknya ia memang sengaja memberikan tempat itu untuk hoa in lyong. Dengan langkah lebar hoa in lyong menghampiri si nona cantik itu, lalu bertanya sambil tertawa, Nona, siapa nama kuda jempolanmu ini? Dia bernama hang giy sahut wan hang giyok sambil memandang awan merah di angkasa, lirih sekali suaranya bab suatu senyum misterius tiba-tiba menghiasi wajah hoa in lyong, Seperti orang baru mengerti ia berkata, oh jadi nona memanggil kuda itu sebagai hang giy Tapi kalau menurut perasaan saya kuda jempolan berbulu merah darah semacam ini lebih pantas kalau dinamakan lyong giy Menyinggung soal lyong giy tiba-tiba kuda merah itu mendepak-depakan kaki sebelah depannya ke atas tanah Dan merengkik panjang seperti kegirangan, hampir saja gerakan tersebut mementalkan tubuh wan hang giyok jatuh dari atas pelana kuda Wan hang giyok berteriak kaget, dalam gugupnya cepat dia goyangkan pinggul dan bersalto beberapa kali sehingga kakinya berhasil mencapai permukaan tanah dengan selamat Untung tidak sampai terbanting keras Terdengar seorang tertawa terbahak-bahak menyusul kuda itu merengkik panjang Di antara drak kaki kuda dan suara keleningan yang tajam sesosok bayangan merah bagaikan gulungan puyuh telah meluncur ke depan Pada mulanya wan hang giyok agak tertegun menyusul kemudianlah jadi malu bercampur gusar Air mati sampai bercucuran membasai pipinya sambil mendepak-depak kakinya ke atas tanah teriaknya dengan lantang Manusia sipek, kau seorang laki-laki tulen atau bukan Hoa In Leong Tertawa terbahak-bahak, kuda merah itu lari bagaikan terbang Dalam sekejap mati mereka sudah mengitari tanah perbukitan itu satu kali dan berlari ke tempat semula Nona manis, kau tak boleh menyalahkan aku Demikianlah pemuda itu seru sambil tertawa Kalau ingin menyalahkan maka salahkanlah saja hang jimu itu kembali Dia membelokan kudanya itu untuk berlarian menuju ke arah sebelah timur Air mati yang bercucuran membasai wajah wan hong giyok seperti hujan grimis Dia berteriak serat, bocah keparat Walaupun ini hari aku harus mengorbankan selembar jiwaku Tak nanti akan kubiarkan kasih keparat busuk Berhasil melarikan diri dari sini Dia melompat ke depan Kemudian menerkam si anak muda itu dengan garangnya Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, gelaknya Haaah, 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 nona manis Galak amat kamu ini Kalau begini galak siapa yang berani mempersunting dirimu Tangan kirinya dikebaskan ke muka Dan tahu-tahu ia sudah cengkeram pergelangan tangan wan hong giyok Merasakan tangannya dicengkeram Nona baju merah itu menggertak giginya Kaitan kemalanya ditekan ke bawah dan langsung membacok batok kepala lawannya Apa mau dikata cengkeraman Hoa In Leong amat kencang Mendadak terasalah segulung tenaga besar mengalir masuk lewat lengan kirinya Dan sekejap mat menyebar ke seluruh penjuru tubuhnya Seketika itu juga wan hong giyok merasakan sekujur badannya jadi lemas tak bertenaga Dan tahu-tahu senjata kaitan kemalah yang berada di tangan kanannya Sudah kena dirampas pula oleh pemuda tersebut Dalam pada itu kuda jempolan berbulu merah itu masih berlarian dengan cepatnya Hoa In Leong duduk mantap di atas pelanannya sambil tertawa tergelak tiada hentinya Dengan demikian tubuh wan hong giyok yang kena dicengkeram pun ikut terseret oleh larinya kuda itu hingga terbawa jauh ke depan Mendadak si anak muda itu menyentak tubuh nona baju merah itu ke udara Setelah diputar satu dua kali di angkasa siap melemparkan tubuhnya ke depan Sejak dilahirkan sampai saat itu Belum pernah wan hong giyok mendapat penghinaan dan perlakuan kasar seperti saat ini Ia jadi malu, sedih bercampur marah, air mati yang bercucuran semakin deras lagi Berada dalam keadaan seperti ini, hanya ada satu ingatan saja dalam benaknya Yakni bunuh diri dan cepat-cepat melepaskan diri dari cengkeraman musuh Lebih baik lagi kalau bisa mampus di hadapan keparat busuk yang mengaku si pek ini Sebelum tubuh sinona baju merah itu terlempar ke depan Mendadak satu ingatan terlintas dalam benak pemuda itu Ia segera membatalkan niatnya itu Mendadak lengannya Disentakan ke bawah dan melemparkan tubuhnya ke atas pelana tepat di belakangnya Menghadapi kejadian seperti ini, wong hong giyok kelihatan agak tertegun Tiba-tiba sambil menggertak gigi ia toto Jalan darah lengtai niat di tubuh Hoa In Leong dengan jari tangannya yang kaku bagaikan sebatang tombak Jalan darah lengtai hiat letaknya berada di atas tunggung Padahal waktu itu mereka menunggang satu kuda dan duduk di atas satu pelana Bukan pekerjaan yang susah bagi sinona itu untuk menotok jalan darah di punggung orang Apa mau dikata seolah-olah Hoa In Leong mempunyai matu di belakang kepalanya Baru saja ia menotok jalan darah tersebut Sikut kanannya sudah menyodok ke belakang dan menumbuk di atas pinggang Wan Hang Giok Dan satu hal yang lebih hebat lagi Ternyata sodokan tersebut dengan telah menghajar jalan darah tertawa si Yung Gau Hiap dari Nona itu Sekujur badan Wan Hang Giok gemetar keras Kontan badannya jadi lemas tak bertenaga Tak kuasa lagi ia tertawa tergelak dengan kerasnya Hoa In Leong yang binal tidak berhenti sampai di situ saja Dasar ia paling suka menggoda kaum wanita Begitu Seng Nona tertawa tak hentinya Ia lantas menarik tubuhnya ke depan dan mendudukannya di depannya Kemudian ditabuknya pantat si Nona keras-keras Diperlakukan seperti ini Wan Hang Giok hanya bisa menangis sambil tertawa Teriaknya dengan parau Orang sipek hati-hati saja kau Bila terjatuh ke tanganku Nonamu akan membesat kulit badanmu Membetot keluar otot-otot badanmu Agar kau menderita lebih hebat Haaah 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 Hoa In Leong tertawa tergelak Keras dan nyaring suaranya Mau besat kulit membetoti otot terserah padamu Dan urusan itu kan urusan di kemudian hari Yang pasti pada saat ini kau adalah seorang Begal kuda maka saya harus baik-baik menambuk pantatmu Yang bulat ini benar juga Pemuda itu lantas menghajar pantat Wan Hang Giok tiada hentinya Oleh sebab jalan darah Siowian hiatnya tertotok Wan Hang Giok tertawa terus tanpa bisa berhenti Ia jadi malu bercampur marah Apalagi setelah mendengar tuduhan Seng pemuda yang mengatakan dia Sebagai seorang begal kuda Kemarahan langsung berkobar Teriaknya dengan ada marah Bocah busuk siapakah yang menjadi begal kuda? Hayo cepat turunkan aku Nona hendak menuntut suatu keadilan darimu Sewaktu mengucapkan kata-kata itu Wan Hang Giok menggigit bibirnya kencang-kencang Seakan-akan ia merasa sangat penasaran dengan tuduhan tersebut Hoa In Leong jadi terperanjat Dia pun lantas berpihir Aneh benar Leong B miliku ini sangat pintar Dan mengerti percakapan manusia Sampai sekarang pun masih ku tinggal dalam rumah penginapan Kalau bukan dicuri olehnya Dari mana bisa sampai disini Haruslah diketahui Meskipun Hoa In Leong itu binal dan tak pakai aturan Namun kecerdikan otaknya setingkat lebih hebat daripada orang lain Kalau bukan lantaran begitu tak nanti pun Taikun akan membebankan tugas yang sangat berat ini kepadanya Ketika bertemu dengan Leong Ji miliknya tadi Bukan saja ia sudah mengenali kembali bahwa kuda merah itu adalah kuda miliknya Bahkan dia pun menaruh curiga bahwa Wan Hang Giok adalah sekomplotan dengan musuh-musuhnya Sebab kemunculan nona baju merah itu bertetapan Waktunya ketika ia terkurung dan pemanah-pemanah gelap Baru saja melarikan diri dari sana Ia lantas curiga kalau jejaknya sudah ketahuan orang dan rumah penginapannya telah diserbu musuh Sebab itulah kemunculan Wan Hang Giok dengan menunggang kuda Leong Ji-nya sebera dianggap sebagai musuh Kalau tidak demikian Tentu saja nona itu tak akan melepaskan si Nyo dan majikannya dengan begitu saja Tapi sekarang Wan Hang Giok menunjukkan sikap yang seakan-akan merasa sangat penasaran Sikap semacam itu dengan cepatnya menyapu kembali semua pendapatnya semula Karena tak dapat memecahkan masalah tersebut Maka untuk sesaat dia malahan tertegun dibuatnya Terdengar Wan Hang Giok berteriak kembali dengan suara serak Keparat busuk kau bernyali tidak? Kalau bernyali hayo cepat bebaskan jalan darah nonamu yang tertotok Hoa In Leong tidak segera menjawab kembali Jadi dia berpikir, kalau toh Leong Ji bukan dicuri olehnya Tentu dia tahu apa sebabnya Leong Ji bisa kabur keluar dari rumah penginapan Atau mungkin juga ia berhasil mendapatkannya dari tangan orang lain? Kenapa tidak ku lepaskan saja nona ini agar bisa dimintai keterangan yang lebih mendalam Lagi berpikir sampai di situ, cepat dia menepuk jalan darah di tubuh Wan Hang Glok dan membebaskan dirinya dari pengaruh totokan tersebut Begitu terbebas jalan darahnya yang tertotok Wan Hong Giok segera meloncat bangun Kemudian sambil menuding anak muda itu teriaknya Hayo bicara, siapakah yang kau tuduh sebagai begakuda? Beri keterangan yang sejelas-jelasnya kepada kuair matanya belum mengering Tapi matanya sudah melotot besar, bibirnya mencibir Sikapnya yang lagi keki dan mendongkol itu mendatangkan suatu daya persona yang lain daripada yang lain Membuat nona itu kelihatan lebih menawan dan lebih segar rasanya Hoa In Leong gembira sekali sambil memicinkan matanya dan memperhatikan nona itu tanpa berkedip sahuknya sambil tertawa Masa engkau bukan begakuda kontan Wan Hang Giok menyekair matanya dan langsung berteriak marah Bagus, bagus sekali kau berani menuduh orang baik-baik sebagai begakuda Nona akan beradu jiwa denganmu Pelapak tangannya disertai desingan angin pukulan yang amat kencang langsung diayun ke depan dan menghajar dadah Hoa In Leong Si anak muda itu menyentak tali les kudanya dengan cekatan Berhasil melepaskan diri dari ancaman tersebut Sambil tertawa ia lantas berkata lagi Wajahnya memang cantik Perawakan tubuhnya memang menarik Sayang Nona secantik itu nyatanya seorang pencuri Oh sayang, sayang meski sawya mempunyai perasaan kasihan terhadap kaum lemah Apa daya kalau Nona yang lemah adalah seorang begak? Kalau tidak diberi hukuman Apa jadinya di akhir masawan Hang Giok semakin naik pitam? Bukan saja lantaran serangannya mengenai sasaran kosong Terutama setelah mendengar tuduhan dari seng pemuda yang bersikeras mengatakan dia sebagai begal Serangannya makin bertubi-tubi Seperti hujan deras dia lepaskan berpuluh-puluh buah pukulan berantai Yang semuanya ditujukan pada jalan darah penting di sekujur badan pemuda itu Bocah binal, sekalipun harus mempertaruhkan selembar jiwaku Hari ini nonamu akan merobek dan mengoyak mulut busukmu yang berbau gombal itu Sumpahnya dengan gemas Meski di bibir Hoa In Leong selalu berkata akan memberi hukuman yang setimpal Namun kenyataannya dia hanya berkelit dan menghindar terus tanpa membalas Akhirnya timbul juga sifat binalnya Ia tidak lagi berusaha untuk menanyakan dari mana Nona itu dapatkan kuda Leong Yang malahan sambil berkelit godanya seraya tertawa Hoore, betul, ucapanmu memang tepat Sudah lama bibirku ini tak pernah mencium bau gicu dan pupur Lebih baik kau koyak-koyak saja sehingga tak sampai mengilar dan kehasan sampai tak bisa ditahan lagi Merah padam wajah Wan Hang Diok setelah mendengar perkataan itu Ia membentak lalu menerjang ke muka bagaikan burung walet Sambil menerkam ketubuh Hoa In Leong makinya Jangan mengacobelo terus Nih coba rasain dulu kelihayan dari jari tanganku Lengan kirinya berputar setengah lingkaran Lengan kanan tiba-tiba menerobos keluar dari balik lingkaran bayangan itu Dan menyodok ke muka langsung mengancam wajah seng pemuda Hoa In Leong terbahak-bahaklah miring ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut Menyusul mana lengan kirinya digait ke depan dan merangkul tubuh Wan Hang Diok sehingga terjatuh ke dalam pelukannya Haa 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 Meski jari tanganmu lentik dan menarik hati Aku rasa lebih sedap mencium bau harumnya gincu katanya dengan cepat Biarlah ku cicipi saja harumnya gincu itu pelukannya segera diperkencang Disusul dia tundukkan kepalanya dan mencium bibir Wan Hang Diok Sungguh terkejut tak terkirakan nona baju merah itu menghadapi seragapan yang tak terduga itu Bibirnya terbuka hendak menjerit Apa mau dikata sebelum jeritannya berkemandang Bibir Hoa L.N. Leong bagaikan harimau kelaparan sudah menempel di atas bibirnya Sebagaimana diketahui semenjak kecil Loa In Leong sudah terbiasa hidup di antara kerumunan kaum nona Soal peluk memeluk dan cium mencium siyeh merupakan keahlian khusus baginya Tak heran kalau semua gerak geriknya di saat ini begitu lues dan terlatihnya hingga tak nampak kegugupan maupun kepanikan Baru saja Wan Hang Diok tertegun Tiba-tiba ia merasakan munculnya lidah lawan seperti seekor ular lintah menggelitiki masuk ke dalam bibirnya Kenyataan ini membuat darahnya mengalir makin kencang dan jantungnya berdebar keras Dia ingin menampik apa daya lemas tak bertenaga Seakan-akan darah itu kehabisan tenaga saja maka akhirnya dia pun pasrah Meski Wan Hang Diok tersohor sebagai Diok K.O.U.N.I.O.C.U Hak kekatnya dia masih seorang perempuan tulen Jangan dilihat tingkah lakunya agak genit dan tak menurut adat Namun soal peluk memeluk apalagi dalam hal cium mencium boleh dibilang belum pernah dilakukan olehnya Tidaklah heran kalau ia jadi gugut dan keburakan setelah menghadapi kejadian yang mengejutkan hatinya ini Bibir seorang darah dikatakan paling sensitif itu memang benar Sebab dari sanalah birahi seorang darah gampang ditimbulkan apalagi bila tersentuh oleh bibir lawan jenisnya Masih mendingan bila wan Hang Glok hanya bertemu dengan laki-laki biasa Apalacur Hoa L.N.Liong adalah seorang ahli perempuan yang berpengalaman ujung lidahnya yang menggelitik Gelitik bibir nona itu seketika mendatangkan suatu perasaan yang aneh sekali bagi Hang Diok Serta merta timbul pula suatu perasaan aneh yang belum pernah dijumpai sebelumnya Maka tak kuasa lagi ia balas menjulurkan lidahnya dan saling menggelitiki dengan lidah lawan lama-kelamaan Timbulah suatu perasaan yang kian lama-kian bertambah nyaman Mendadap di kalawan Hang Diok sudah benar-benar kesem-sem dan dibuat lupa daratan oleh permainan burlik tersebut Hoa L.N.Liong menarik kembali lidahnya sambil mendorong nona itu ke belakang Sesudah itu ujarnya sambil tertawa Ahm titik nonawan, gin cumu memang berbau harum Aku betul-betul merasa amat beruntung bisa mendapat kesempatan untuk menikmati keharuman lidah nona Mula-mula Wan Hang Diok agak tertegun Menyusul kemudian ia merasa gemas bercampur heki Langsung dia ayun kepalanya untuk memukul Kau, kau, serunya gemas Hoa L.N.Liong tertawa terbahak-bahak dengan mudah dia tangkap sepasang kepala nona itu Kemudian katanya lagi Nona tak usah marah Baik keluar maupun dalam aku betul-betul seorang keparat busuk yang tulen Sekarang semestinya nona terangkan padaku Dari mana kau dapatkan Hang Di ini diperlakukan seperti ini oleh seorang pemuda asing Wan Hang Diok merasa ya amarah ya heki juga Kalau bisa dia ingin menjotos pemuda itu sehingga geteng seperti kueh apem Tapi sayang kungfunya tak mampu menangkan lawannya Maka ia cuma bisa menahan hawa amarahnya belaka Keparat busuk makinya marah-marah Sekali keparat busuk selamanya kau memang keparat busuk Mau apa kamu Hoa L.N.Liong tersenyum Nona mempunyai sepasang metu yang jeli Dan lagi memperlakukan istimewa terhadap seorang keparat busuk macam aku Sekalipun aku kasar dan tak becus Perlakuan apa yang bisa kulakukan terhadap nona? Aku tidak meminta yang berlebihan Hanya sedila kiranya nona bersedia untuk menerangkan kepadaku Dari mana kau dapatkan Hang Di ini Maka pemberitahuan nona itu akan membuat aku melasa amat berterima kasih Wan Hang Diok yang sudah mendongkol semenjak tadi Tiba-tiba melejit kemudian menumbuk ke dadah Hoa L.N.Liong